Donald Trump disebut sudah memiliki rencana untuk menaklukan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Hal itu jika dirinya kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun, rencana itu diakini bakal membuat kehebohan. Sebab Trump berencana akan membiarkan Korea Utara untuk tetap mempertahankan senjata nuklir. Ia juga ingin memberikan insentif kepada Kim Jong-un agar mereka mau berhenti membuat bom nuklir baru. Rencana tersebut diungkap oleh tiga sumber yang mengetahui rencana Trump tersebut. Langkah Trump itu nantinya akan menandai perubahan tajam dari apa yang pernah diungkap Trump terkait nuklir Korea Utara. Selama ini, dalam kebijakannya AS terus menyerukan agar korut melakukan denuklirisasi. Namun juga bukan lagi menjadi rahasia bahwa setiap Presiden AS baik dari Demokrat maupun Republik telah putus asa untuk menyerukan agar korut menghentikan senjata nuklirnya. Sumber-sumber itu pun meyakini Trump tak ingin buang-buang waktu untuk mendesak Korea Utara yang alot untuk menghentikan senjata nuklirnya. Mereka memprediksi Trump ingin lebih fokus pada tugas yang lebih besar, yakni berkompetisi dengan China. Namun, salah satu dari sumber itu mengatakan hal yang berbeda. Trump disebut akan melobi korut untuk membekukan program nuklirnya dan membujuknya untuk mengembangkan senjata yang baru. Hal itu dengan imbalan adanya pemulihan sanksi ekonomi dan beberapa bentuk bantuan. Trump memang menjadi satu-satunya Presiden AS yang bisa menjalin hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara itu. Saat ia masih menjabat, Trump bahkan menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakan kaki di wilayah Korea Utara. Terima kasih telah menonton!